Mereka yang setelah lahirnya suka menonjolkan diri. Mereka yang berusaha memaksa kamu, berusaha menekan kamu. Untuk kamu bersunat, untuk kembali, kamu hanya ikuti aturan, aturan, aturan. Yang Tuhan mau adalah kehidupan. Yang Tuhan mau bukan aturan. Kekristenan bukan soal aturan, tapi kekristenan soal kasih karunia. Kekristenan bukan soal ketetapan, tapi kekristenan soal pengalaman bersama dengan Kristus. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Kristus gak bisa nyinyir. Karena di masa-masa seperti ini, di samping nyinyir, yang setan mau lepaskan di masa-masa seperti ini adalah provokasi. Provokator-provokator yang akan setan kirim untuk datangkan apa? Perpecahan, perpecahan di tengah keluarga, perpecahan di tengah umat beragama, perpecahan di tengah gereja, perpecahan di tengah bangsa dan negara. Dalam nama Yesus kita patahkan. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Kristus gak tertarik untuk menyerang sana, menyerang sini, menyerang sana, menyerang sini. Orang yang punya pengalaman dengan Kristus selalu mau jadi berkat. Selalu mau kabarkan kabar Injil, Eo Angelion, berita baik, berita sukacita, berita damai, berita kasih, berita persatuan dan kesatuan. Yesus juga katakan, yeah! Terima kasih telah menonton!